kalo di kapal tuh, banyak yang aneh-aneh tuh, ada yang nudis krus jadi mereka ke kapal ya ga telanjang, ga pake baju itu terus ada yang swinger gitu jadi kayak gitu-gitu, kadang-kadang gue mikir, duh, gue akan kerja ya maksudnya kadang-kadang orang masih berpikir rohani tuh ini, jangan tenggelam kabalnya, cuma kerja doang gitu kadang-kadang gitu, kalo dipikir otak itu maksiat semua, gue ditengahin nih gitu ibaratnya mungkin kayak Sodom dan Gomorrah, versi di air itu kayak orang-orang, itu bener kayak Sodom dan Gomorrah yang digambarkan di Alkitab apa mungkin mereka kira di Alkitab kan, Sodom dan Gomorrah dikena api kan ini kita di air nih, aman nih kalo kena api gitu, mungkin mereka ngirain gitu oke kembali lagi di exit interview bersama saya ada seorang komika senior disini tua doang bukan senior iya senior, kemarin kebetulan episode 1 kita ada Bang Adri, sekarang juga komika senior ini ini, Yudayuts teman-teman disini halo semua dan ya disini dia datang kesini buat memberi wejangan karena kemarin di IG e-commerce tuh lagi ngebahas Bang tentang orang yang cari kerja di luar negeri oke dan kayaknya kan salah satu cara paling gampang buat cari kerja di luar negeri adalah di sektor wisata kan dan kebetulan lu juga seorang pakar nih yang pernah kerja di luar negeri sektor wisata kan terlalu berlebihan terlalu berlebihan pakar gua pernah tapi gak pakar gua sampai? gua keluar 2009 tujuh tahun ya? tujuh tahun cuma maksudnya itu kan kalau lancar kan kayak kontraknya tujuh bulan libur dua bulan nah waktu itu gua sempet beberapa kali yang kayak lama di rumah ada urusan di rumah emergency jadi pernah setahun di rumah juga pernah jadi kalau di pepet lagi ya lima tahun hmm kerja di rumah itu work from home itungannya berarti atau? enggak, gak kerja itu kan bukan work from home gak kerja itu from home aja from home aja from home aja tapi gak kerja tapi iya waktu itu kapal pesier keluar negeri kan waktu itu ke mana bang? dulu perusahaan gua itu base nya di Amerika di Miami cuma dia memang cruise nya tuh enggak world cruise yang keliling dunia enggak ke Eropa pun enggak oh kayaknya setelah beberapa lama gua disitu ada ke Eropa tapi kayak ngambil kapal terus mengarungi itu tapi udah rute regularnya tuh di seputaran Amerika, Karibian Amerika, Karibian, Alaska, Meksiko ya daerah-daerah situ aja keliling semua lu dari? rutenya kan banyak tuh ada yang di ada yang kayak di LA ada jadi dia tuh punya sekitar gak tau sekarang ya dulu tuh berapa puluh kapal gitu jadi dibagi-bagi ada yang home base nya di home port nya tuh udah di Miami ada yang di mana-mana-mana gitu itu kan maksudnya keren banget lu di Miami apa di sampai ke Meksiko Alaska ibaratnya gua sebagai Gen Z aja mentok impian gua cuma sampai Singapura doang gitu maksudnya lu sampai Amerika gitu itu apa ya pengalamannya itu positif semua atau menurut lu ada negatifnya juga yang perlu gua tau gitu itu kerja perlu diingat tuh itu kerja keras bukan jalan-jalan jadi sebenarnya dulu awalnya juga gitu kan maksudnya gua excited nih kerja di luar nih di Amerika gitu lah pertama kali tapi ternyata emang kerjaannya ya apa ya itu kalau gua gak tau bahasa kayak memang kerjanya bener-bener yang brutal brutal apa memang kerja itu minimal 12 jam sehari 12 jam sehari minimal 12 jam sehari 12 jam berarti lu bangun jam jadi gua kalau masuk pagi 5 sampai 5 5 sampai 5 pagi sampai 5 sore sekir-sekir cuma gini dulu gua inget nih pertama kali zaman itu 2002 gua masuk di housekeeping housekeeping dapet kerja di open deck di atas jadi lu kayak menjaga kebersihan di atas lah kalau di kapal besar tuh di atas tuh ada kolam renang ada orang keluar berjemur itu gua masuk pagi dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu gaji gua 500 US 500 US tahun segitu tuh 8 ribu apa gitu pak gua tahun 2000 pokoknya 500 US tuh buat segitu itu per hari atau per bulan per bulan pertama kali naik nah udah gitu karena selesai jam 5 kan baru pertama habis itu temen-temen bilang lah lu kalau mau nyari duit lagi bisa akhirnya jam 5 selesai jam 6 gua kerja lagi tuh cari apa kayak tambahan part time gitu jadi jam 6 tuh bantuin kalau disitu bilangnya kalau disini room boy itu cabin steward yang bersin kamar tamu nah bantuin mereka tuh sore sampai selesai tuh kira-kira jam 10 malam jadi dari jam 5 sampai 10 malam setiap hari supaya dapat seribu sebulan itu tapi terus setelah itu lu kerja yang dalam apa ya posisi dari jam 5 sampai 10 malam ini selama 7 bulan enggak jadi kalau gua dulu tuh sempet kontrak pertama tuh kayak gitu tuh kontrak kedua dapet lagi tuh kayak gitu tapi malam balik jadi gua kerja itunya pagi tetap aja jamnya sama nah gua tuh mikir aduh maksudnya caput gua kalau gua pulang maksudnya agak mulai kayak gak tahan gitu kerjanya kok berat banget menurut gua ya terus gua tertarik sama ada kerjaan entertainment tuh disitu oh entertainment ngapain tuh jadi di entertainment itu ada satu posisi yang kalau kalau bahasa disini tuh jadi kayak dia tuh kasar tuh kacungnya entertainment tapi disana namanya entertainment staff assistant jadi tuh satu departemen entertainment tuh kan ada musisi ada apa ada banyak karena ada musisi ada penari ada ada MC ada host kayak gitu-gitu nah gua tuh yang menyembatannya antara mereka dengan departemen lain sampai menyiapkan semua kebutuhan yang mereka butuh jadi kayak kayak asistennya mereka gitu tapi enak maksudnya kerjaannya tuh enggak enggak yang gua tuh kerja mulai tuh jauh 5 sore udah gitu-gitu cuma gitu kalau malam paling stand by show buat lampu segala macem kan tapi gua gak tau karena itu bukan orang Indonesia kan maksudnya banyak kan bule gitu tapi gua akhirnya mulai cari masuk situ gua menyuri-nyuri masuk jadi operator spotlight waktu itu karena mereka butuh satu orang buat spotlight gue mulai kenal sama mereka jadi gua nyuri-nyuri waktu kerja spotlight gitu kan disusun sekarang sambil ngeliat show juga kan bagus gitu nah terus gua mulai kenal orang banyak terus gua mulai ceritanya-tanya ternyata satu orang yang di kapal gua tuh posisi entertainment staff assistant tuh kena kasus narkoba ya biasalah nah itu kan udah pasti kalau disana apa-apa cut kan gak mungkin ada SP-SP nah itu mereka nyari pengganti gak dapet gua ngajuin gue ngajuin terus orang-orang kan udah kenal ini ada nih tapi dia ada di housekeeping mau enggak nah secara dari office dari housekeeping-nya boleh enggak gua langsung minta sama manager gua ternyata boleh tapi itu kan udah 8 bulan mau pulang gua harus stay lagi 9 bulan tuh yaudah gua bilang udah punya posisi ini gua mau tuh akhirnya gua pindah jadilah itu enak kalau jadi itu tuh kerjaan gampang maksudnya lu kerja cuma dari sore sampai paling jam 1 seseng pagi tuh mau cari kerjaan lain bisa gitu gua cari dan gaji pun gua tuh gaji seribu dua kalau gak salah seribu lima gua lupa per bulan lebih gede kerja gondrong boleh pakai hunting boleh gitu enak makannya beda jadi kalau di kapal tuh ada staff ada crew kalau dulu waktu di hotel gua di crew gua di staff sekarang jadi gua ada sama manajemen jadi ikut masuk staff jadi lu makan di tempat kayak restoran ada yang layanin jadi gua gak pernah makan gitu makan disitu aja dan itu apa ya di grup entertainment ini cuma lu doang orang Indonesia disitu dulu gua orang kedua orang kedua orang kedua orang kedua orang kedua abis itu gua masukin adik gua adik gua jadi orang ketiga orang ketiga tapi kan jadi yang di staff ini bertiga doang orang Indonesia yang crew itu isinya orang Indonesia semua enggak campuran 20 negara kapal itu kan rata-rata satu kapal itu 20 nationality jadi banyak banyak orang terus yang entertainment ini gua penasaran lebih tepatnya apa lu jadi asisten buat penyanyi semuanya jadi kayak hiburan di kapal apa ini kalau malam gua tuh standby di show kayak Broadway gitu gue kayak bantuin apa itu ada ada light ada sound ada apa gua banyak bantunya di di stage-nya nah gua juga berpikir gua pengen jadi itu tuh namanya stage stage technician gitu gua pengen ke situ nanti yang karirnya pengen disitu jadi gua belajar segala macem ya itu kalau malam kalau siang ya paling bantuin kalau lagi ada kegiatan games-games di kapal gua bantuin hostnya kalau mereka butuh perlengkapan selama sebulan gua yang gudangnya tuh gua yang ngurus jadi minggu ini nih entertainment butuh apa aja nih butuh biala butuh apa butuh baju atau butuh apa ya gua yang ngurusin punya seminggu tuh semua ada apa-apa juga kalau dia butuh apa departemen lain butuh apa ke gua gua yang menarik banget maksudnya ibaratnya kan kalau kita kerja zaman sekarang tuh kayak banyak tekanan gitu gak bisa healing kalau kerja di kapal kayaknya kalau stress lu ngeliat pemandangan laut ibaratnya kalau lu di posisi yang di entertainment enak kalau lu yang di posisi kayak gua kemarin tuh kayaknya karena kerjaannya kayak gitu maksudnya ya dari awal kayak di housekeeping dari awal sebelum lu jadi posisi yang tertinggi cabin sewat tuh lu jadi cleaner dulu bersin tapi sebelum jadi cleaner tuh kalau mau kerja di kapal misalnya gua keping kerja di kapal awalnya jurusan kuliannya apa gitu misalnya kalau zaman gua dulu dia cari yang tamatan perhotelan perhotelan nah mereka terima bersih lah udah punya skill mau di fanby mau di kitchen mau di housekeeping semua udah punya skill kalau sekarang gua liat tuh lebih gampang karena mereka punya sekolah jadi lu kalau berangkat sekolah sorry kalau berangkat kerja di kapal itu kan pake agency yang ngurusin dulu semua nanti naik agency tuh buka sekolah sekarang jadi lu tamat SMA pun nanti dimasukin rumah dia di sekolah lu sekolah dulu disitu berapa ya sertifikat lah berapa bulan tuh kayaknya berapa bulan berapa tahun terus nanti lu salurin sama dia buat berangkat ke kapal tapi hitungannya orang dalam gak sih maksudnya sekolahnya ini mungkin mahal gitu karena dia punya link ke orang dalam kalau mahal ya mungkin kan nyari profit juga keuntungan juga kan maksudnya karena orang keinginan orang untuk kerja di kapal kan tinggi tuh dengan tergiur dengan gaji gede kan mereka gak tau kerjanya gimana disitu jadi selain apa ya sisi negatifnya selain kerjanya berat apalagi sih SMA yang perlu yang orang umum gak tau gitu kerja di kapal kalau sisi positifnya uang itu jelas uang tuh kalau dibandingkan lumayan besar lah gajinya cuma sisi negatif kalau satu mungkin gue gak tau itu masuk negatif atau gak menurut gue tuh ya kalau lu siap mental sih oke oke aja tapi itu berarti kayak jam kerja pak durasi kerja 12 jam minimal sehari ibaratnya gak ada work life balance lah disitu ya gitu jadi kayak untuk dapet gaji segitu emang lu harus kerja keras gitu kan lu pernah gak maksud gue gue pernah di house keeping lu pernah ngepel satu lapangan bola gak tuh sepanjang gitu lu pernah tuh kayaknya Macy aja gak pernah juga terus lu kalau di Gali Stuart lu ngeci piring dari jam 5 sampai jam itu ya ngeliat piring doang tapi ibaratnya work hard play hard gak sih maksudnya kan kalau di kapal kan semuanya happy happy jadi walaupun lu kerja capek nanti kalau mau healing lu bisa ikut party party nya di kapal salah satu cara mereka bikin kita tuh happy ya satu fasilitas buat kru lengkap lu mau ngegym lu mau ada kru barat itu biasa tuh kru bar tuh tempat kita melepaskan yang stres tuh disitu tuh di kru bar di kru bar ada kalau lu mau fitness juga ada disiapin lu mau punya berenang tuh ada kru tuh ada sama mereka biasanya bikin kru party tuh setiap bulan ya itu buat maksudnya karena mungkin ya tau lah kerjaannya kayak gitu kan jadi buat rilis stressnya tuh begitu biasanya terus lu berarti udah di Amerika itu berarti lu udah ketemu orang bule gitu gitu Amerika ketemu berbagai macam suku gitu ya sebenarnya banyak kan karena itu biasanya di Amerika ya orang-orang Amerika jarang yang kayak orang Eropa paling dikit yang orang kalau gue waktu di LA tuh orang Indonesia banyak yang orang Cina-Cina yang tinggal orang Cina yang tinggal disitu banyak kalau orang banyak kan ya emang orang-orang Amerika karena kan perusahaan gue itu masuk bukan jadi kalau kapal lukser tuh ada yang luksuri tuh ada yang luksuri ada gue tuh yang yang lebih menjual funnya bukan luksurinya funnya dalam arti apa? fun tuh lu disitu kalau luksuri kan tuh kayak kemewahan terus lu elegan kalau ini lebih banyak funnya main lah apa kegiatan-giatan gitu jadi harganya juga lebih murah dan menumpangnya tuh rata-rata mungkin menengah ke bawah kalau menurut gue kayak mungkin kayak apa ya everybody can cruise jadi maksudnya nggak cruise-nya tuh buat siapa aja boleh jadi orang-orang biasa gitu supir taksi ada tukang sampah ada ya supir taksi di Amerika ke kapal pesir iya maksudnya orang biasa gitu guru terus kalau lagi kalau lagi apa sih istilahnya summer apa gitu summer holiday ya gue lupa namanya tuh ya itu masih orang mahasiswa-mahasiswa sekolah-sekolah itu yang pada kurus yang anak-anak muda itu maksudnya tanda negara maju gurunya kalau liburan bisa ke kapal pesiar ya gitu ya mungkin karena memang konsepnya fun dan harganya mungkin memang pasarnya disitu karena ada tuh beberapa kapal pesiar yang memang konsepnya mewah yang memang mahal terus dia dapat service yang kalau gue tuh lebih banyak funnya lebih banyak funnya lebih banyak main lebih banyak wah pokoknya gila-gilaan lah gitu modelnya jadi lebih biaya itu kayaknya lebih terjangkau terus gue penasaran sih lu ketemu berarti orang kurang lebih orang Amerika gitu kan atau orang berbagai macam suku itu mereka sering apa ya kasih stereotip buruk oh you are from Indonesian oh you must be like this atau apa gitu stereotip oh you are from Indonesian where are you kalau kalau spesifik enggak ya cuma gue ngerasa kayaknya orang-orang kan gue pertama balik ke Amerika kayak nginep di hotel sebelum gue ke kapal yang kerja tuh kayaknya banyak-banyak bukan kayak imigran gitu sih jadi kayak mungkin mereka tuh kalau menurut percakapan orang ya tapi gue juga enggak pernah alamin yang kayak gimana orang Amerika tuh katanya agak-agak sedikit sombong orang kulit putihnya sama aja karena semua orang kerja disitu kayaknya buat melayani mereka gitu oh iya bener-bener jadi kayak gue ngeliat yang kerja-kerja dimana tuh orang imigran semua kan di nemteknya tuh ada dari mana dari banglades gak sih biasa banglades nepal india kalau di perusahaan gue nih security tuh pasti kalau enggak nepal filipin eh sorry kalau enggak india filipin tuh kalau nepal tuh di perusahaan sebelah di sana itu nepal biasanya tuh security tuh kalau indonesia ya itu indonesia termasuk kalau mulai tuh jaman-jaman senior-senior gue itu udah pada di kapal tuh udah tahun kapan kan kalau indonesia apa? tadi kan kalau nepal filipin tuh security kalau indonesia tuh banyak yang di hotel housekeeping F&B waiter bartender gitu banyak oh karena kita terkenal ramah tamah mungkin ya mungkin sama emang kerjanya di indonesia tuh terkenal paling keras maksudnya paling bagus kerjanya jadi mungkin dimanfaatin ya kalau di kapal yang paling bagus di indonesia loh kerjanya oh iya iya oh iya mungkin mereka ngomong ini indonesia nih jadi makanya mungkin gak promosi-promosi itu disitu terus kalau indonesia kerjaan boleh gak diadu orang-orang Eropa tuh kayak gue gak tau nih masuk kerasi semua cuma kayak orang-orang rusia apa mereka party party goes gitu jadi kalau kerja tuh emang orang-orang indonesia oke lah maksudnya selalu orang-orang tuh seneng kalau punya bawaan indonesia antara seneng atau emang yaudahlah gak usah promosi disini oh iya karena kita gak enakan mungkin kalau orang india kan suka banyak ngomong gitu yaudahlah mungkin kan mungkin iya iya tapi lo kerja tadi di kapal dari 2002 nah itu masa abis di entertainment gue tuh di entertainment gue pikir akan selamanya disitu kan kalau gue tuh masih di entertainment mungkin sampai sekarang masih disitu nah saat ada masuk tahun keberapa ada kebijakan baru bosnya ganti tuh orang apa bosnya? orang apa? orang ini kalau American Jews serius-serius yang punya tuh orang-orang Yahudi orang American Yahudi profit oriented itu ganti posisi gue diilangin nah gue tuh pengen pengen masuk ke posisi yang stage manager itu rekomendasi udah dapet semuanya udah oke nih udah bisa walaupun dia tapi dari office di head office mintanya dia punya degree punya ijazah teknisian gue kan gak ada gue bilang boleh yaudah di sekolah aja atau gue dikasih kalau gak dikasih beasiswa atau ngutang dulu udah gue di sekolah terus gue gak bisa akhirnya balik lagi gue ke hotel gara dia minta ijazah padahal sebenarnya selama ini kerjaan lu oke-oke aja oke dan memang belum sampai ke posisi itu tapi beberapa kali sempat dicoba karena waktu itu beberapa kali stage manager yang berhalangan gue dicoba gitu dan beberapa kali aman gitu gak ada masalah nah dan gue dapet rekomendasi dari semua orang yang udah pernah kerja sama gue ini judahnya oke buat posisi tapi dari office nya gak bisa lagi maksudnya gue mikir satu ngapain jadi stage manager gitu ibarat ya gue seneng gue tuh seneng ini apa sesuatu dibalik dibalik layar maksudnya ada show ini nih proses di belakang tuh gue seneng kan gimana orang gerabak gerubuknya menyiapin satu show tuh gue seneng gitu walaupun deg-degan karena itu kan live jadi kalo dulu ada satu timing yang lu kayak ada sesuatu yang lu telat atau apa tuh resikonya gede apalagi Broadway gitu kan iya dia bener-bener kayak Broadway gitu ganti setting ganti apa gitu kan dan tiba-tiba kebuka kodennya settingnya udah beda terus dia naik turun kayak gitu-gitu tapi gue seneng gitu apa misalnya nama inget gak show misalnya kan kalo di Broadway kok gak salah ada Hamlet oh enggak dia bukan spesifik cerita jadi kayak dibikin kayak ini temanya musik atau temanya biasanya sih tema-tema kayak tema-tema dulu mau tahun gitu yang kayak gitu-gitu yang tahun berapa yang tema-tema orang hitam itu terus ada yang tema tapi biasanya di rolling tapi terus kesalahan kapalnya banyak jadi satu kapal tuh ada show oh setiap, dua show setiap malam? enggak kan gue yang seminggu terus tuh jadi ada dua kali oh seminggu dua kali gitu dua kali yang show kayak gitu dua kali satu hari satu hari tuh ada dua kali pertunjukan kan kan tamunya banyak kan jadi ada show satu, ada show dua jadi empat sih udah itu yang bener-bener yang kayak Broadway tuh jadi kayak ada penari, penyanyi, ada bandnya dalam kapal ya? berarti sebenernya kapal-kapal kayak Titanic itu banyak hitungannya Titanic itu kan kalau ukur sama kapal sekarang jauh gini-nya lebih gini kapal sekarang? sekarang jauh apalagi yang jaman-jaman sekarang tuh kayak berapa sepuluh tahun belakangan ini besar-besar enam ribu penumpang tujuh ribu gue tuh dulu tiga ribu itu udah besar tuh jaman gue dulu ya jaman dulu kalau mau kapal gitu kan titannya harus bangsawan-bangsawan jaman sekarang supir taksi juga bisa gitu bisa, kapal gue tuh supir taksi tukang sampel maksudnya bukan tukang sampel bukan maksud gue yang merendah kan enggak tapi itu posisi orang biasa gitu posisi kayak guru kayak gitu mereka mereka naik ke kapal mereka punya kayak mau wasting time segini mereka nabung terus ke kapal dan emang kayaknya juga ada di harganya juga affordable gitu ya affordable affordable ya ya terus berarti lu kan udah kerja di entertain tadi berapa lama berarti gitu kan gue lupa berapa tahun sebelum gue balik lagi tuh ke hotel balik lagi balik lagi karena enggak ada apa kalau mau naik pangkat harus butuh ya gue udah kayak emang gak bisa ke entertainment lagi kan mau apa lagi gitu terasa balik lagi tuh akhirnya ya akhirnya di berapa tahun setelah itu gue cabut cabut tuh pengennya pindah pengennya pindah ke perusahaan lain nah pindah ke perusahaan lain gue pindah karena otomatis gue pindah agent udah tes gue udah ini tapi kok belum berangkat ternyata mereka maunya kita berangkatnya barengan eh apa biayanya tuh sama dengan yang anak-anak baru sedangkan biayanya sekarang sama zaman gue dulu udah beda zaman gue dulu 1500 tuh berangkat tuh tahun 2002 1500 US tuh buat berangkat jadi kalau lo mau sorry gue potong kalau lo mau berangkat tuh lo harus bayar kayak agentnya bayar nominal yang sama kayak orang baru iya sedangkan menurut gue gue kan lo punya pengalaman oke lah gue bayar ticket aja gitu maunya gue bayar ticket aja gak usah bayar sama tapi pengennya mereka sama yaudah itu berapa sih nominal lo kalau boleh tau kira-kira itu sekitar 40-an 40 ribu dolar 40 jutaan 40 jutaan 45 ribu lah kalau gak salah 40 jutaan itu karena kalau gue berangkat dulu cuma 15 juta kan waktu itu pengennya gitu jadi ya mungkin mereka lo kan baru tapi gue kan udah punya pengalaman jadi ya terus dan untuk mencapai entertainment udah gak kayak dulu lagi susah lagi kan nyari posisi itu karena itu posisi yang kalau lo cari di agent-agent Indonesia gak ada karena gue dapetnya disana kan bukan disini disini kan mereka biasanya perhotelan semua misalnya juga aneh juga bos lo bilang suruh S1 sementara jurusan state manager di Indonesia gak ada S1 itu gak ada karena kalau disana kan ada kalau disana tuh ada sekolah kan jadi namanya dia mereka masuknya tuh tennesseean jadi kan kayak light sound station light tennesseean sound tennesseean jadi mereka punya sekolah gue sekolah gitu gue juga gak tau ya mungkin kalau kata mereka lebih ke safety-nya gitu segala macem bukan cuma lo bisa doang cuma bukan cuma lo tau ngerading issue tapi juga harus harus tau tentang faktor keselamatan karena kan di laut kan di suri laut tuh gak kayak di suri darat gitu ah banyak lah kayak gitu jadi yaudah intinya lo harus punya punya ijazah sebagai technician gitu iya supaya gak ada kejadian nanti mungkin dan mereka bilangnya gitu lebih ke safety yaudah terakhir posisi terakhir gue sebelum bukar di bar waiter gue terakhir lu jadi lu balik lagi sebagai bar waiter balik lagi ke hotel pertama cuci piring dulu tuh ini ke kapal apa hotel? ke kapal ke kapal lagi cuci piring dulu cuma aduh masa gue cuci piring terus gue minta speak-speak sama ini masuklah ke ke mana ke kalau waktu itu kalau staff staff waiter jadi gue pelanin staff tuh abis itu gue minta pindah gue minta ke bar jadi akhirnya bar waiter terakhir bar waiter juga agak 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 lumayan berat karena itu kan lu jualan ya jadi bukan dapet gaji bulanan gaji bulanan ada kecil tapi kayak lu dapet gratu jadi kayak pelasinan dari berapa semakin banyak jual minuman sedangkan sayanganku sayanganku banyak tuh bar waiter-bar waiter yang harus akan uang itu kan apalagi yang muda-muda mungkin dari yang sikut-sikutan lah segala macem jadi wah ibaratnya miskin kalau zaman sekarang kan kadang kita suka ke coffee shop coffee shop kakak mau tambahan minuman outside-nya nih atau minuman apa pake pake gula honey kita kan keliling tuh jadi satu kali siap tuh ada berapa bar waiter ada banyak tempat gue kan banyak-banyak banyak tempat maksudnya kayak di pool nih ada berapa berapa waiter yang bar waiter yang bertugas kan gue harus tamu tuh kalau udah kita gak dapet megang tamu susah jadi kalau itu kan seminggu tuh kalau udah lu dapet megang tamu ini nih udah enak dapet megang tamunya tuh kadang-kadang gue pernah dapet megang tamu terus temen-temen gue tuh kemarin orang dari mana tuh dia pake caranya kotor dia kasih minuman gratis terus segala macem balik ke situ lah tapi ya agak agak reper sih udah kayak salesman nih itu tiba-tiba karena kalau lu penjualan lu gak tinggi tuh lu dimasukin ke barang sepi gitu udah kayak sales ya itu iya kalau lu mau kalau di bawah udah oke nanti gue taruh yang basah tapi kalau di pool masih turun taruh lagi tempat-tempat ada bar-bar sepi kan taruh gitu makin-makin turun dong tapi gue sebenernya penasaran secara umur juga sih bang berarti lu masuk awal kapal umur 26 26 ibaratnya kan muda gitu kan habis itu ke entertain umur antara 28 beda berapa tahun gitu itu kan ibaratnya puncak karir lu ya 26 ini 28 puncak karir gue gak tau nih puncak karir gimana masalah kalau ukurannya kerja di itu mah kalau mencak karir kan udah jadi bos tuh kalau menurut gue kalau mencak karir sih belum sih ya maksudnya tapi meningkat lagi tuh ya mungkin ya meningkat dari penghasilan ya habis itu yang lu jadi masuk lagi sebagai cuci piring dan masih lah gitu masih oke lah dari selama gue di kapal tuh penghasilan masih masih oh secara penghasilan masih oke cuman beda cuman beda capek kerjanya doang ya oke 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 apa sih namanya dari segi beban kerja tapi gajinya sama-sama aja beda-beda dikit aja beda-beda dikit aja oke tapi itu berarti hitungannya kalau gitu di kapal ini adalah puncak kejayaan lu secara apa ya karir gitu secara uang sih secara karir sih saat itu kan kerjaan yang sebenernya bukan kerjaan apa ya itu kerjaan orang biasa kerjaan-kerjaan kayak ya lu jadi wetter jadi tukang cuci piring jadi apa cuman kemungkinan nominannya lebih gede gitu aja itu berarti dari umur 26 sampai 26 2009 tuh gak selesai tuh umur apa tuh saking itu 27 28 29 33 36 sampai 33 itu wah banyak duit banget gitu ya ya ada lah duitnya cuman kan kebutuhan juga banyak kebutuhan juga banyak tapi kebutuhan kecuali lu kayak gak dikeluarin buat apa-apa duitnya ditabung atau di mana sih istilahnya sekarang sandwich generation kita kalau yang kebutuhan banyak tapi ya lu kebutuhan banyak kalau zaman sekarang kadang kita keinginan banyak misalnya kepinginan konser tapi itu kan lu 26 33 mungkin kita trackback kebelakangan dulu awal lu SMK atau kuliah gue kuliah di sekolah tinggi pariwisata Bali oke jadi masih SMA pas kuliahnya di STP kalau di Bandung NHY itu satu-satu sama lah sekolahnya cuma gue di Bali nah ini pariwisata abis itu lu langsung gak langsung ke kapal kan itu enggak gue itu gue masuk 94 selesai 98 tapi gue masih belum skripsi masih ngutang tuh oh eh lu lulus 98 sorry kan 94 4 tahun oh 4 tahun 98 lulus ya 98 gak tua gue kelas lu umur berapa gitu enggak kayaknya orang yang angkatan 98 apaan gue bonyeder ada ya orang-orang yang kuliah lulus tahun 98 tuh berat pasti ya ya kalau di Bali gak terlalu kerasa bro oh enggak kerasa ya di Bali gak terlalu kerasa mungkin kalau di Jakarta iya tapi di Bali gitu-gitu aja gak terlalu gimana-gimana paling ada bakar-bakar dikit buat apa buat biar seru aja gitu kayak kita juga gak perekut sekolah gue juga gak perekut ini demo gak apaan bakar biar seru gak apaan beneran saya gak terlalu sekolah gue tuh sampai kampus gue tuh sampai kayak di protes banyak karena kita gak perekut demo gak perekut apa iya gak ada emang gak peduli iya 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 bakar paling bakar mayat gitu di Bali bakar mayat beneran waktu itu gue ingat gak terlalu bahas sih kerusuan gak terlalu gak rame ya di Bali malah kan orang-orang makanya kan korban 98 ke Bali semua mesti di Bali pada tinggal di Bali berapa tahun iya mereka anggapnya gak ada kurusan tahun-tahunnya berapa tahun lagi ada bom Bali iya 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 1998 jadi maksudnya lu kan kepengen pariwisata nih 1998 lulus 2000 gue wisuda 2000 wisuda nah selama gue kuliah tuh sempet kerja-kerja juga tapi maksudnya kan kalau di perotelan banyak dapet kerjaan tuh iya saya jok setempat gue tuh deket sama di Nusa Dua tuh kompleks jadi kalau di biasanya di Seraton suka ada suka ada konferensi suka apa di Amerika nyarinya istilahnya dulu dewe nah nyarinya ke kampus gue ini perlu dewe nih ya kita lihat nih hotel-hotel yang butuh mana yang hariannya dulu dulu tuh mesti inget dulu harian tuh 9 ribu udah gede tuh perharinya 9 ribu ya per jam Pak perhari gue lupa 9 ribu terus habis itu itu sempet begitu ada di Skartan tuh muncul dia 15 ribu kita situ gitu gak peduli pasti di sekolah dikasih izin di kampus dikasih izin ada dewe nah itu pengawanan-pengawanan kerja nah justru terus begitu gue tamat 2000 kerjanya malah gak di perhotelan gue tuh kerja di gue ngajar Sempowa pernah ngajar Sempowa sama pernah kayak agent agent buat mahasiswa yang ke luar negeri jadi gue keliling sekolah-sekolah tuh berarti ini sesuai tema episode ini banget ya ini apa anak-anak orang yang mau kerja di luar negeri lu pernah jadi agent kuliah luar negeri kuliah bukan kerja kalau yang kerjaan gue itu agent kuliah luar negeri itu sebenernya beneran apa beneran cuma waktu itu kan karena gue kan ada yang ngurusin gue kayak promu sama buat menarikan anak-anak nih jadi nanti nanti di perusahaan gue tuh ntar ada yang ngurusin lagi kayak ngurusin tuh surat-suratnya atau izin apa segala gue tuh nyari orangnya jadi gue ke sekolah-sekolah bikin kebetulan kan gue banyak kenalan tuh karena bokap guru kan jadi gue ke sekolah-sekolah minta waktu sama kepala sekolahnya buat kita mau representasi jadi menjelaskan ke sekolah atau kemana-kemana gitu oke oke tapi jadi lu lulusan pariwisata ujungnya jadi kerja sempoa gitu wah beneran kerja pariwisatanya pas di kapal itu pas di kapal doang ya tapi kalau temen-temen lu yang pariwisata lain gitu atau mungkin siapa dosen lu itu biasanya kerjanya gimana sih lulus pariwisata itu ada yang karena kan jurusan gue tuh kan D4 manajemen perhotelan jadi kita dipersiapkan untuk posisi-posisi manajemen di hotel gitu kalau bisa mulus ya banyak ada temen yang jadi manajer di mana jadi GM ada ada yang kerja di luar negeri ada yang gak ada di perhotelan sama sekali ada yang di kapal banyak begitu ada banyak sih ada yang emang buka usaha sendiri cuma memang tujuan kita jurusan gue tuh emang buat gue jadi manajer di hotel oke oke ya tapi beruntung juga sih lu sempat di kapal karena kalau misalnya lu dapat di hotel mungkin pas pandemi kemarin agak berat loh iya tapi kan hitungannya pandemi kemarin itu harusnya gue udah posisi apa gitu ya udah aman loh ya iya mesti harusnya ya harusnya harusnya iya iya tapi maksudnya gue itu doang kepengen berarti lu lulus ini agak struggle-struggle dulu abis itu lu kerja di kapal gitu kan walaupun itu impian banyak orang loh termasuk impian gue kerja di luar negeri gitu tapi gue tuh karena lebih ke ekonomi ya karena untuk membantu ekonomi keluarga sebenernya awalnya juga aduh gue gak awal berangkatnya ya udah keluar negeri tapi begitu tau kerjaannya gue tuh sempat buset kerjaannya kayak gini awal seminggu gue kerja tuh kayak ini lucu gue tuh nangis pertama kali kerja gue jadi bangun jam 5 pagi sampe gitu kan abis itu jam 10 malam baru selesai lu bayangin kerjaan gue tuh kayak di shower gitu kan diem dulu gitu terus kayak ngebayangin wah ini kalau gue pulang keberangkatan pasti ngutang kan berangkat tuh semua orang ke kapal pasti ngutang 15 juta itu ya butuh-butuh yang ngutang lah apalah gitu rupanya ada itu gue harus ngembalikan ini modal terus kalau gue pulang gak bisa udah mulai ada titik-titik ke air mata tuh gue kayak padahal gue sendiri nih malu terus gue ke diet shower gitu padahal kan gak ada orang kayak gitu gue lho nyeput keren 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 respect respect nah di kapal tuh kayaknya yang jeleknya gitu jadi gue gak tanya negatif cuman orang-orang pernah udah lu gak usah sedih ya gak usah sama kita gue tuh mulai minum mulai ngerokok di kapal tuh maksiat sih itu banyak ya ya gak tau kalau gue sih ngeliatnya lebih ke apa ya duniawi minum mulai ngerokok tuh ke kerubar kan di kerubar tuh banyak orang tuh jadi kita capek sana temen-temen ada main main dart atau main foosball terus ngeri minum boang gitu-gitu gak ada ya gitu yang ngajakin sholat gitu nah maksudnya ibadah ibadah gitu kenapa gak ada duniawi kenapa duniawi semua gue gak tau itu gue gak tau itu gak tau itu main aman dong gak tau ya gak emang gak tau gak tau ada sih temen-temen gue yang tapi kayak mesti kalama itu tadi kalama maksudnya minoritas itu minoritas ya karena dunianya lebih maksudnya lu disitu salah satu gitu kayak lu disitu kenapa banyak orang juga bandel disitu kan orang-orang bilangnya orang kapal bandel karena memang disana gak ada yang peduli maksudnya lu mau ngapain aja kalau disini kan lu mau ngapain masih ada ada tetangga lu ada temen disana bodo amat lu mau ngapain juga gak ada yang peduli harusnya dipasang gitu film tenggelam tenggelamnya kapal van der wijk gitu biar pada tobat pernah keras kalau kebayang itu kalau lu tau materi gue yang tentang itu tuh boleh diomongin disini apa enggak boleh kita sepil-sepil dikit ada materi bang ya kan kalau di kapal tuh ada gak cuma regular penumpang regular kan tapi bisa beberapa yang di charted jadi di booking jadi tuh kayak dulu ada basket klub PMI hit pernah ngebooking jadi yang booking cuma orang-orang mereka doang nah banyak yang aneh-aneh tuh ada yang ada yang nudist cruise jadi yang kelompok-kelompok apa mereka tuh lebih ke natural jadi back to natural itu trendnya kembali lagi sekarang jadi mereka ke kapal ya enggak telanjang enggak pakai baju itu terus ada yang gay ada yang lesbi ada yang swinger jadi kayak gitu-gitu kadang-kadang gue mikir duh gue akan kerja ya masih berpikir rohani tuh ini jangan tenggelam kabalnya tapi gue kerja doang gitu kadang-kadang gitu jadi kalau dipikir otaknya tuh gitu gue maksiat semua gue ditengahin nih gitu ada yang mikir gitu juga ya tapi lucu aja ya gue mah kerja aja udah mungkin gue kerja berdoa sebelum tidur udah gitu lu Kristen atau Katolik? Katolik katolik ibaratnya mungkin kayak Sodom dan Gomorrah pasti di air ibaratnya kayak orang-orang itu bener kayak Sodom dan Gomorrah yang dikembarkan di Alkitab apa mungkin mereka kira di Alkitab kan Sodom dan Gomorrah dikena api kan ini kita di air nih aman nih kalau kena api gitu mungkin mereka ngirain gitu saya cuma bekerja semua tidak tenggelam kapal lagi bener gitu kayak kebank itu kayak kayak kapal terus disini kan ada setan-setan disitu kan itu banget lucu-lucuan sih ibaratnya kalau lo jalan disitu lo kayak Nabilut gitu kalau lo liat ke belakang jadi api jadi batu jadi batu jadi batu gak boleh ngeliat tapi kalau masalah kayak gitu emang udah ya mungkin disana udah biasa kali ya jadi tapi ini sesuatu yang gak biasa menurut gue baru tau mungkin ini apa ya awal gue tertarik kerja di kapal pasir tapi setelah tau itu gue jadi semakin tertarik sebenarnya sebenarnya tergantung kita kuat mentalnya atau enggak gitu maksudnya kalau ada yang udah adik gue masih sampai sekarang di kapal masih berapa tahun adik lu berarti adik gue tuh masuk 2 tahun apa 2007 udah berapa 10 tahun lebih 17 tahun ya udah segitu masih di kapal maksudnya tergantung emang mental lu kalau adik gue tuh emang dia emang orangnya cuek dia tuh tidak pernah maksudnya orang-orang bilang adik lu kok ini ya dia tuh gak pernah ikut dugem gak pernah ikut party dia emang pulang kerja tidur udah jadi untuk yang hal-hal yang aneh-aneh itu dia gak pernah ikut ikut emang yang bener gitu beli juga belanja juga jadi dia menabungnya oke yaudah kalau gitu sih gak masalah berarti gak salah kalau kita pulang Tenggo ibaratnya kan kalau sekarang jaman sekarang misalnya jam 5 gue mau pulang dari kantor oh kok lu langsung pulang gak asik gak nongkrong tapi kalau mau bertahan lama menjaga apa ya diri kita supaya gak tergoda harus punya integritas itu ya iya adik gue mah cuek aja dia pulang kerja tidur dia gak pernah nongkrong gak pernah kerubar gak pernah party apa kalau gue kan masih gitu-gitu tuh kalau dia mau udah enggak bodo amat udah yang penting lu sebenarnya kan yang dibutuhkan istirahat kan iya sama mental itu aja karena disitu lu dipus dipus bener-bener dipus sedalam-dalamnya gitu lu mau ngepus siapa lagi lu dari kapten ngepus ini hotel manager hotel manager ngepus ini supervisor-supervisor ngepus siapa gak ada emang tekanannya lebih gede jauh kalau dibanding lu kerja di Indonesia kerja kantor terus jauh dan kata lu kan yang dicari bukan orang yang punya ilmu kata lu sebenarnya cuma menurut gue ya menurut gue pribadi itu kerja di kapal bisa lu sambil jalan sebenarnya sambil jalan maksudnya lu ngebersihin WC ngebersihin ngepelante kan mental aja mental maksudnya ya skill-skill dari sekolah atau dari belajar itu mungkin dibutuhkan pas lu lagi kayak mungkin di bar kalau di housekeeper itu mungkin ya bagaimana mencampur atau teknik membersihkan yang baik kalau yang di itu di food and beverage skill buat minuman atau harus tahu tentang menu segala macem sebenarnya gue penasaran itu juga ini ngomongin mental soalnya kan lu udah cukup buru umur gini kan lu kerja berarti dari umur berapa kalau mulai kalau banyak kerja di kuliah udah kerja itu berarti umur angkat pertama kali gue kerja itu 95 tuh training tuh di Singapura itu bener gue ingat gue belum lahir 95 tuh itu training hitungannya umur berapa saat itu 95 tuh berapa gue ya masih 2 baru kuliah 18 mungkin angkat 19 lah baru kuliah setahun itu itu di Singapura itu langsung ya karena kan ada program kan ada program semester 3 itu training training maksudnya pempratikan apa yang udah di kapal cuma gue males training di Indonesia karena gak dapet duit kan nah gue coba-coba tuh daftar kata dapet di Singapura itu baru ngerasain kerja bener karena disitu orang butuh kerja kan jadi gue tuh bener-bener yang udah training kerja lagi tuh gak berapa pulang kerja mulu kerja mulu kerja mulu terjadi gitu pertama kali kerja itu terusnya terima duit kerja sendiri tuh itu tapi kalau zaman sekarang kan ibaratnya kita mau cari kerja di linkin kalau gue penasaran zaman dulu itu lu carinya lo buat apa sih kalau gue tuh kalau yang pas selama sekolah itu pasti dari sekolah kan kalau dari kalau dari sekolah biasanya banyak tuh loongan loongan tuh pasti di sekolah tuh ada di kampus tuh di kampus kokoh sekolah mudah kayak masih SD di kampus gue tuh selalu banyak loongan jadi kalau lo mau ke hotel tuh udah pasti pertama kali mereka akan menyebar di kampus gue karena waktu itu ya itu dibilang kampus perhotelan terbaik lah jadi mereka nyaranya ke entah dia cuma daily worker atau yang mencari apa tuh banyak disitu kalau yang perhotelan ya dulu tua gue juga gak pernah gak pernah pake linkin segala macem karena waktu di yang sempua tuh temen gue yang punya terus yang waktu habis sempua tuh itu juga temen gue yang punya perusahaan buat mahasiswa sekolah di Australia nah pas di di kapal itu salah satu yang punya agentnya tuh bekas mulutnya bokap oh yang dia nyari-nyari kan jadi kalau jaman dulu emang faktor orang dalam lah kurang lebih ya orang dalam ada paling itu kan dulu kan gak ada internet dan segala macem di koran loongan kerja di koran ya biasanya tuh juga kayak kapal juga di buka iklan di koran gede tuh dicari buat hubungi agent ini jaman-jaman dulu itu kan jaman-jaman gue belum ada internet berarti lo awal kerja ini 19 tahun kan dan sekarang umur lo boleh di spill gak nih umur gue Desember nanti 48 48 kurang lebih anggap nih 30 soalnya sampai sekarang lo masih kerja kan 30 tahun lo di orang masuk di pensiun gue masih kerja dunia kerja gitu Radit ibaratnya ya umur 30 pensiun di ini udah siap anaknya udah sekolah gimana kalau gue masih kerja sama-sama apa ya abis dari kapan masih kerja-kerja gue kerja macam-macam sih kerja di rehab pernah rehab pernah kerja di ini kenapa tiba-tiba kalau kena rehab pernah ada apa yang ini aja oh di Bali itu ya enggak di Jawa salah satu pernah terus jualan ini juga pernah bikin punya usaha sendiri juga pernah jualan kuliner pernah terakhir tuh mulai 2019 tuh di ketawa comedy club ketawa comedy club ini Bang Yuda ini adalah salah satu komika senior di ketawa comedy club jadi ada comedy club di Raja Jakarta Selatan itu adalah comedy club pertama di Indonesia dan Bang Yuda ini adalah orang kunciannya disitulah saya adalah salah satu dari orang yang pertama ada disitu dan sekarang dari semua lulusan ketawa saya yang belum sukses enggak ada definisi sukses atau enggak kan beda-beda ada Zarang Kuti ada Rais Marasa Besi ada Ilham ada Soekras ada saya dan saya yang masih kita semua enggak pernah ada yang jadi teknisien buat show Broadway di kapal gitu enggak ada gitu enggak beda-beda tapi ya lo jadikan di soalnya menarik ini berarti kan kalau orang tuh saya serang komedian rata-rata ya pas jaman kuliah atau misalnya pas kerja awal-awal ini lo udah gue enggak tahu ya jalannya karena kalau dunia stand-up gue udah tahu karena di kapal kan stand-up udah hal yang umum jadi kayak di hiburan standar lah setiap malam tuh ada dan gue ada entertainment kan jadi tahu dan yang paling nyebelin di channel tuh kan lo seminggu disitu tuh nanti minggu depan seminggu lagi tapi tamunya beda-beda tapi komedianya komedinya sama materinya sama ya materinya sama gue tuh kayak ah tiap hari gitu ini lagi ini lagi gitu tapi lucu tapi lucu apa enggak? ada yang lucu ada yang enggak sih enggak kalau enggak lucu ngapain dia ulang-ulang gitu enggak tahu kan beda ini beda tamunya ya jadi lo kerja di ketawa comedy club gitu awalnya tuh karena itu gue enggak tahu juga jalan bagaimana gue baru pertama kali men Twitter masuklah itu ada loongan di ketawa iya lu buka Twitter ada loongan di ketawa dari Twitternya Mosiddyk kalau enggak salah terus cari cari bookers cari bookers gitu gue coba aja iseng gitu interview ke Jakarta lah gue Jakarta interview pas selesai si Mosiddyk WA besok eh bentar ke Jakarta lu awalnya dari Bali ya ke Jakarta gue oh dari Bali lu lihat ada loongan di Twitter langsung datang ke Jakarta iya bentar wukil Jakarta gue pengen nyoba gue kan belum pernah merantau ke Jakarta tuh pengen tahu di Jakarta tuh hidupnya kayak gimana karena gue selama ini kan di Bali di Jakarta belum pernah gue udah Jakarta pas mau pulang lagi si Mosiddyk kasih tahu tuh nih lu tinggal lo doang nih kalau lu mau kita jalan oke wukil ntar gue minta waktu dulu gue ngomong sama orang terus ngomong oh yaudah selama itu merangkat lagi tanggal lagi tuh seberapa hari sebelum grand opening tuh yang tanggal 2 September atau 1 September yang semua pakai tumpengan itu grand opening ketahu comedy club yaudah dari situ udah mulai kerja 2019 eh 2020 pandem berarti awal lu kan soalnya ini menarik teman-teman gitu karena Bang Yuda awal lu play sebagai bookers kan bookers niat lu itu cuman kepeng kerja doang atau kepeng jadi stand-up comedian juga enggak sampai sudah ngeliat belum kepikiran jadi stand-up comedian belum kepikiran kerja aja udah terus soalnya entah kenapa tiba-tiba lu jadi naik gitu ke panggung cuman gue lupa gimana karena ada salah satu rekan kerja kita namanya Bang Dana Pandawa dia ngasih tau ke gue lu gak pengen nyoba dia kayak sedikit memaksa sih itu bulan keberapa kalau lu gak tau itu kayak baru-baru gue tuh baru mulai enak baru mulai enak itu kayak akhir-akhir 2019 oke berarti 3 bulan kerja iya dia bilang maksudnya yang gak ada ruginya lu nyoba gitu gak ada ruginya lu nyoba maksudnya tiap hari disini maksudnya gak mau nyoba maksudnya dia kayak ayolah bisa gitu gue nyoba sekali pertama kali ke bom tuh biasa kan gak pengen naik lagi cuma kayaknya menarik nih ngeliat-ngeliat terus ngeliat anak-anak stand up tuh gue kan dulu mikirnya stand up tuh yang di TV apa segala macam stand up tuh ada yang anak-anak stand up tuh kan anak-anak ada yang gojek kalau di TV kan kayak klaternya smart materinya clean gitu gue ngeliat yang anak-anak stand up posisinya ada yang nganggu banyak kayak nganggu yang aneh-aneh lah posisinya tuh dan mereka lucu kayaknya bisa nih coba gitu ikut coba masuk yang bahasa Inggris diajarin sama Reggie tuh stand up comedy dalam bahasa Inggris kayaknya sempat ada trigger tuh sempat pecah kan sempat orang ketawa tuh kayaknya wah ini bisa nih seneng lah mulai nyobalah gitu mulai tertarik mencoba cuma belum terlalu banyak kegiatan maksudnya ya salahnya gue gak terlalu memanfaatkan posisi gue diketawa waktu itu harusnya gue kayak Rais Ilham ya itu kan dia tiap hari nah kalau gue tuh gak terlalu gitu jadi Rais Ilham tuh kayaknya penonton dikomo masih gak tau ada apa kayak salah satu komedian juga yang kerja di jadi yang kerja diketawa comedy club tuh ada namanya Rais Ilham ada gue ada Bang Yus ada Ozar Angkuti ada Dana Pandawa rata-rata yang kerja diketawa itu stand up comedian juga kecuali Bang Yuda ini ya kecuali gue bener tapi uniknya justru menurut gue Bang Yuda adalah orang yang punya perkembangan paling pesat diketawa dari awalnya ibaratnya kan lu gak tau cara stand up tapi lu kerja diketawa kurang lebih 6 bulan tuh udah punya materi 5 menit yang solid gitu lah itu di setiap crowd itu pasti udah pasti jaminan ketawa ibaratnya standing up close gitu lah udah pasti menurut gue udah punya materi itu gitu keren makanya perkembangan nah habis itu baru pandemi kan pandemi tuh gak boleh ada show gak boleh ada apa kan cuma gue masih diketawa tuh masih bantu-bantu apa segala macam nah gue baru mulai masuk komunitas tuh komunitas ya karena dulu kan mau masuk komunitas bingung karena setiap hari diketawa kan gak bisa ikut gue gak enak masuk komunitas terus ternyata udah langsung dimasukin ya udah mulai belajar tuh nah mulai itu lagi tuh pas ada kompetisi itu jadi baru 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 mulai itu apa naik lagi mulai belajar lagi stand up mulai di stand up segala macam itu di umur berapa kolom belito? berapa ya 40? 40 kadang 48 42 42 42 berarti lu pake quotes life begin at 40 gitu beneran iya jadi akhirnya jadi persona kan jadi persona persona gue orang tua kan ya dibawa aja dulu orang tua yang yang dulu kan gue personanya orang tua yang jomblo tuh karena orang tua yang baru pacar di usia tua kayak gitu-gitu jadi mudahnya banyak materi ya apa ya mungkin kalau kalian nih bosen gitu ngeliat komika-komika tuh anak muda semua ini bocah-bocah so tau termasuk gue mungkin gue bocah ngapain so tau ya bang yaudah teman-teman nih kalau ini lah perbawasan kayak gitu lu seumuran sama Panji kan kurang lebih ya? lebih tua gue lebih tua lo ya itu seumuran sama kamu kamu osidik ya? malah tuahan dia osidik tuahan berapa bulan dia oh abon kalau gue Desember jadi saat tahunnya bareng gue om Deddy Corbusier satu sama tahun ya sama wakil presiden kita lebih tuhan dia apa enggak yang baru yang baru yang baru tuhan gue IPKN juga kayak ini ya ya tapi enggak gue sebenarnya pertanyaan gue soalnya ini lo kan kerja dari 19 tahun ini sampai sekarang lah kurang lebih lo masih kerja gitu kerja tapi kalau bisa gue simpulin kurang lebih tuh lo dapet kerja yang pertama enggak sesuai jurusan ya kan ya yang sesuai cuma pas di kapal itu doang iya iya yang sesuai cuma di kapal itu doang itu kan dan itu pun sebenarnya enggak 100% sesuai ya apa itu hitungannya sesuai pas lagi di perhotelan iya tapi pas lagi di entertainmentnya enggak udah enggak enggak cuma emang karena gue suka kan iya gue suka dan kayaknya kurang lebih lo bisa cepet-cepet dapet kerja dapet kerja gini karena mental gitu ya berarti atau apa menurut gue kuncinya apa gitu soalnya gue sendiri takut gitu nanti pas tau umur 40 gue enggak ada kerjaan gitu ya maksudnya kan karena emang karena apa ya karena emang seharusnya umur segitu kan gue tuh udah 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 sukses udah settle udah apa sedangkan gue belum kan makanya kan otomatis gue harus harus jadi bukan masalah gue masih bukan masalah mental karena emang kebutuhan gue berusaha kayak kasih kata-kata bijak gitu enggak ada harusnya kan maksudnya umur segitu udah settle ya maksudnya udah teman-teman gue tuh udah punya keluarga ngurusin anak udah mikirin pensiun dia gimana kalau gue masih itu kan kalau gue gak kerja-kerja gitu kan gak bisa ngejar tapi lu kan sekarang single kan ya maksudnya sekarang punya pacar tapi masih belum nikah belum nikah mungkin kuncinya itu juga kalau kira-kira kerja yang gak stabil gak usah nikah dulu gitu kan ya mungkin karena gitu kan maksudnya gue pengennya nikah tuh sudah settle apa segala macam karena kan dulu kan juga sempet sempet habis dari kapal juga sempet gak langsung kerja-kerja gitu kan maksudnya ada sempet berapa tahun berapa ini gak kerja terus dapet kerjaan terus dapet kerjaannya pun juga kan ya dengan gaji disini ya maksudnya gak yang gaji kayak waktu di kapal jadi gaji-gaji sini tau lah gaji-gaji seberapa WMR juga gak ada kan apalagi kerjaan gue tuh kan kerjaan yang bukan kerjaan dari perusahaan gede kayak kerjaan dari temen atau kerjaan bikin usaha sendiri kayak gitu kalau ada yang mau buka loongan gitu mungkin bisa lah ini sebenernya interview buat cari kerja ini tapi sebenernya gue penasaran mungkin ini udah mau mendekati akhir gitu ya umur 40 lo masih kurang lebih single gitu kan waktu itu jamannya lo single terus kerjaan gak stabil ada tips gak sih gimana deketin cewek lo ngerasa gak sih soalnya gue denger katanya kalau pas masih muda lo deketin cewek susah tapi kalau udah tua itu semakin gampang gak juga gue oke-oke aja dari dulu sama sekarang oke-oke aja cari cewek karena gue apa ya gue bukan yang orang yang wih cari cewek gak gue tuh pacaran sebenernya baru 2 kali kerja 3 kali sama yang ini jadi 2 kali 1 waktu di kapal kedua beberapa tahun yang lalu udah itu doang jadi apa ya gak ada ininya sih oke-oke aja gue udah ke fase yang gak nyari kalau dapet aja yaudah fase gak nyari gitu gak yang kayak nyari-nyari gak udah gue tuh termasuk yang kurang beruntung dalam percintahan jadi gimana misalnya gimana nih misalnya gimana nih iya maksudnya gak beruntung maksudnya cewek-cewek tuh apalagi apa ya kalau sekarang nih di umur gue sekarang kan banyak tuh banyak tuh di stand up tuh di mantu cewek-cewek karena mereka menganggap gue tuh udah seperti bapaknya kamu pada dekatnya juga gak enak kan ya kan kalau gue takut ntar gue deh mereka udah wah ini sebagai abang terus sebagai apa terus gue DM sesuatu yang agak sedikit apa gitu ini apaan sih orang tua itu gue takutnya gitu iya bener-bener maksudnya ngapain sih orang tua kan mau gak perlakukan gue sebagai bapak sebagai gitu jadi jadi maksudnya gue kalau tahanan yang bener-bener enggak lah ini yang cara gue kan umurnya beda setahun doang setahun tapi akhirnya lo dapet pacar gitu yaudah dapet setelah jomblo berapa tahun lo gitu dari 2017 7 tahun lo jomblo pada 2016 8 tahun gue jadi kayak gak nyari lagi udah maksudnya ya buat ini aja kalau dapet syukur enggak yaudah gitu emang gak gak usah nyari-nyari emang gak sama gue kan gak pede juga maksudnya aduh dengan posisi gini maksudnya lo kalau sekarang orang pasti finansial dari apa segi finansial dari segi apa fisik tampilan segala macem gue gak pede untuk kurusan itu mungkin lo waktu di kapal pede ya duitnya banyak ya tapi juga gak harap karena lebih banyak maksudnya gak mikir ke situ dan gue tuh punya pacar juga di kapal gue pikir itu bakal jadi ternyata enggak karena beda agama emang beda agama dari awal udah gak tau dong pasti gak bakal jadi dulu gue masih berpikir bisa jalan sendiri masih bisa ianya gak bisa kalau gue bisa jalan sendiri sendiri cuma kan kalau dari dianya udah gak bisa aja harus pindah ke situ kan yaudah gue tuh pikirnya itu itu bakal jadi bakal nikah sama itu dulu mikirnya gitu oke berarti sekarang lo pacaran sebenarnya apa sih sebenarnya sekarang kalau pacaran di usia tua itu gimana sih? gue perasaan lo kan pacaran kan sekarang kan? iya itu gimana itu pacaran biasa itu sebenarnya gue pikir pacaran di usia tua itu lebih gak ada drama tapi saya sama aja sama aja lah kayak orang pacaran mungkin cuma ada beberapa yang gak bisa dilakuin aja kayak mau makan juga susah kan mesti lo makan ngedit makan mau kesini kolesterol mau kesini kakurat mau kopi asam lambut gak bisa paling salah stop ujung-ujungnya salah stop ya kalau gak di rumah maka asyik mau seorang hijau udah mau sleep call gak bisa kan gak tau jaman gue gak ada sleep call bro jaman gue pake wartel tapi maksudnya kan gue kira tuh kalau pacaran di usia tua tuh langsung sat-sat gitu kenalan satu bulan langsung nikah karena waktunya gak banyak gitu ya banyak orang yang ngomong gitu cuma gue juga ya gue gak tau ya gue masih kayak agak agak takut nikah kayaknya bukan takut kayak merasa kurang siap sekarang ya cuma gak tau ya gue juga kayaknya gue selalu merasa ya takut karena kan nikah tuh ya sekali udah gue pengennya gak mau gak mau ada orang-orang juga bilang lu kenapa udah tua lah maksudnya gak usah pacaran dulu langsung nikah gue pikir juga nih kalau nikah tapi sekarang mulai ada ketakutan gue takut tuh bener nikah kenapa takut kenapa takut aja ada masalah yang gue gak bisa selesaikan gitu gue juga gak tau kenapa maksudnya kayak agak khawatir gue gak tau kenapa ya maksudnya oke oke karena mungkin udah lama terus tiba-tiba terus kadang-kadang udah disinggung sih kadang-kadang kan udah ada omongan-omongan gitu ya kapan nih dari keluarga yang tuh kapan nih kapan nih udah nunggu apa lagi itu gue udah ketar-ketir tuh maksudnya gue bakal mungkin karena udah lama gak pacaran ya terus sekarang pacaran dituntut gitu kan mungkin tapi ya kalau emang ini semoga lah gue juga berusaha kepingin loh berarti nikah sama pacar kepingin mungkin ini buat penutup nih kira-kira mungkin kan mungkin kalau sama pasangan denger gitu kenapa tuh mungkin kira-kira mau lu propose disini gak gak belum lah sabar pak ini juga bukan channel buat propose ini kan cari kerjaan kenapa juga-juga propose oke stepnya cari kerja dulu cari kerja dulu cari kerja bukan teman-teman kalau gitu kalau kepingin ada share kelowongan bisa ke IG Bang Yutz at apa ya at ya yang butuh-butuh aktor lah saya kan juga di oh iya di Boreng Agency aktor kawakan teman-teman aktor kawakan ya kalau mau share kalau ada script densu juga pernah densu densu juga pernah densu dia penulis konten wajar angkuti kan kayaknya lebih ke situ aja kalau yang fisik-fisik udah gak bisa jadi kalau ada yang punya script-script film gitu bisa tuh ke nanti kita share gitu dan sebenarnya biasa kita share link-innya juga tapi kayaknya lu udah gak oke kalau gitu thank you semua yang udah subscribe bye fuck this shit I'm out fuck this shit I'm out